Polri selesai menggelar sidang kode atik terhadap AKP Diyah Cendrawati dalam kasus kematian Brigadier Jepada Kamis 8 September. Ia disidang terkait dengan pengelolaan senjata api dalam kasus pembunuhan tersebut. Dari hasil sidang komisi kode atik Polri, AKP Diyah tak dipecat dari Polri. Dia ditudih tak profesional dalam mengelola senjata api dinas. Dikutip dari tribunus.com, hal ini disampaikan oleh Kabak Pendung Divisi Umas Polri, Kompas Pol Nurul Azizah. Ada pun sidang terhadap dia selama 6 jam dipimpin oleh Irijan Toronagogo Sihombing yang juga Wairus Sumpolri. Terkait hal itu, Nurul menuturkan bahwa Komisi Sidang Etik tak memecat AKP Diyah Cendrawati. Namun Komisi Sidang Etik menilai perlaku pelanggar telah dinyatakan sebagai perbuatan tercelah. Menurutnya AKP Diyah hanya diminta membuat permohonan maaf secara lisan dan tertulis serta demosi berupa mutasi selama setahun. Meski begitu, Nurul tak menjelaskan apakah itu terkait senjata kepemilikan Baradae atau bukan. Saat ditanya apakah AKP Diyah yang mengeluarkan surat kepemilikan senjata Baradae, Nurul enggan merinci soal informasi tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!